Intro Menteri Pariwisota dan Ekonomi Kreatif yang diwakili Didakter Tata Kelola Destinasi Indra Nituwa disambut dengan berbagai atraksi kesenian menarik anak negara Lawang. Di kesempatan itu Indra Nituwa mengatakan desa wisata Lawang merupakan destinasi yang sangat menarik. Desa ini memiliki daya tarik dari segi alam dan budaya serta keramahan anak muda yang juga sangat menghargai budayanya. Menurutnya dari pariwisota di Indonesia, 95% alam dan budaya sudah ada di desa wisata ini. Keunikan yang luar biasa ini tinggal dikembangkan dan dikemas dengan baik. Dengan masuk 75 besar diharapkan dapat mendorong peningkatan kunjungan destinasi wisata ke Kabupaten Agam agar ekonomi masyarakat juga akan meningkat. Dalam visitasi ini Kemen Padekraf memberikan piagam penghargaan kepada Bupati Agam kemudian menyerahkan perangkat laptop kepada Pogdar Wismani, Serumpun Negari Lawang untuk pengembangan promosi wisata secara digitalisasi. Kegiatan tersebut diakhiri dengan tinjauan direktur dan Bupati Agam beserta rombongan mencicipi kuliner khas lawang seperti air tabu lawang, tumbang, nasi tanguli, kapelo bauwo, dan kunjungan stan UMKM kerajinan serta ditutup dengan foto bersama. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan.